halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kembali di channel pekerja migan indonesia yang domisilinya di negara beton ini, oke kita akan membahas sebuah kasus itu tentang gugatan secara perdata kepada mantan juragannya yang dimana si juragannya ini telah melakukan gripe-gripe dan juga telah melakukan atau kikuk-kikuk secara paksa terhadap PRT nya, bagaimana tentang kronologinya dan juga bagaimana tentang persidangan walaupun tidak ada si korban di dalam persidangan tersebut karena sudah pulang ke tanah air dan bagaimana tuntutan secara perdatanya dan total dari tuntutan keuangannya atau kompensasinya bagaimana dan kawan jangan lupa disimak video dan sekali lagi jadikan semuanya ini adalah pelajaran yang beragak agar kedepannya tidak ada di dalam kasus yang sama dan ini adalah kasusnya oke kronologinya adalah sekitaran bulan Juli 2019 si mbak ini atau PRT ini menandatangani kontrak kerja jadi Juli dia menandatangani kontrak kerja dan bulan Septembernya visanya turun nah visa turun belum tentu berangkat kan jadi nunggu beberapa hari tepatnya adalah tanggal 27 September 2019 mbaknya ini ada tiket untuk kerja ke negara ini jadi selepas turun maka mbaknya ini langsung berangkat tepatnya tanggal 27 nah kemudian dia tiba di tempat juraganya ini si juraganya ini sehari dua hari ini tidak ada kejadian nah hari ketiga ini baru ada kejadian yang tidak mengenakan terhadap si PRT-nya yaitu si PRT-nya ini disuruh menanggalkan semua apa yang dia pakai ini dan si juraganya ini melihat aurotnya PRT-nya nah tidak itu saja kemudian si juraganya ini meminta si PRT-nya ini untuk masuk ke kamarnya tanpa menggunakan ininya atau bajunya jadi hanya menggunakan cawetnya saja atau jalanan dalamnya saja nah dari situlah ketika si PRT-nya sudah masuk si juraganya ini ini juga ikut-ikutan masuk dan memaksakan si PRT-nya ini untuk melayani napsuk bejatnya juraganya nah memaksa si PRT-nya untuk membuka calen yang dalam dan ketika dia mau memaksakan lagi si PRT-nya ini menolak atau intinya tidak mau melayani nah saking geramnya akhirnya si juraganya ini melakukan kepada PRT-nya dan kena di bagian ini mbak kahu kirinya dan agak sedikit memar nah dari situlah si PRT-nya langsung lari masuk ke kamar mandi karena ketinggalan dan mengunci diri di kamar mandi disitulah mbaknya tidak tidur juga karena takutnya nanti si juraganya tiba-tiba membuka pintunya jadi mbaknya ini sudah mengkunci di kamar mandi tetap tidak tidur karena ketakutan tadi oke nah hari berikutnya sekali lagi juraganya ini juga meremas bagian ininya dan saat PRT ini lagi kerja tidak itu saja si juraganya ini juga masuk ke kamar si mbaknya ini tidak memakai baju dan sekali lagi minta kedua kali untuk melakukan hal ini ya atau kiku-kiku kan si mbaknya geram nih sudah dua kali tapi si mbaknya tetap melakukan penolakan akhirnya si juragan ini marah sama si mbaknya dan karena si juragan ini marah mbaknya ketakutan lagi sekali lagi dia langsung lari ke toilet tadi kemudian mengkunci dari dalam nah ini untuk keamanan si mbaknya jadi beberapa hari apa yang dilakukan sama juraganya terhadap si PRT-nya ini mbak ini selalu mengunci diri di dalam kamar mandi ya oke pada tanggal 30 Oktober 2019 ini ini sangking tidak kuatnya jadi dari September Oktober ya selang satu bulan karena saking tidak kuatnya ini si PRT ini langsung datang ke agensi dan meminta surat pemutusan kontrak kerja dan bicara sama si agensinya tentang alasan kenapa dia memutuskan kontrak kerja tentunya disitulah kemudian si agensi membantu si mbaknya ini untuk pulang ke tanah air tapi yang gue salut sama si mbaknya ini ini melakukan pelaporan kepada lembaga ini tentang apa yang terjadi sama si mbaknya ini jadi tepatnya pada tahun 2022 yaitu sekitar Juli baru si pihak lembaga ini melakukan istilahnya adalah perjuangan untuk menuntut biaya atau kompensasi terhadap juraganya yang telah merugikan si PRT ini yaitu yang pertama adalah Rp110.000 ini karena kehilangan pekerjaan si mbaknya ini kemudian yang kedua adalah Rp110.000 Rp110.000 dolar sini ini karena si mbaknya ini tentu mengalami keterraumaan ya jadi total dari tuntutan secara perdatanya ini adalah sebesar Rp300.000 nah Jumat kemarin itu tepatnya tanggal 15 Juli 2022 sidang sidang dimulai dengan beberapa tuntutan yang di atas tadi yaitu sebesar totalnya adalah Rp300.000 pertama adalah kehilangan pekerjaan dan juga ketraumaan jadi sekali lagi kalau trauma ini juga bisa dituntutkan ya bisa dituntutkan per hari ini bisa dituntutkan kemudian masalah kehilangan pekerjaan ini juga bisa dituntutkan karena memang ada undang-undangnya jadi Anda ada orang atau enggak ketika Anda mengalami hal ini ini tetap Anda dilindungi ya jadi Anda akan didengarkan apalagi kalau Anda ada bukti maka itu akan semakin memperkuatkan tuntutan Anda dan ketika Anda kehilangan pekerjaan ini juga masuk di dalam tuntutan oke di dalam kasus ini yang paling penting yaitu penolakan jadi ketika Anda menolak berarti si pelaku ini tidak boleh melanjutkan aksinya jadi penolakan adalah hal utama kemudian Anda harus punya catatan sebagai bukti dan Anda harus melaporkan ini tapi tidak usah melaporkan dulu ke lembaga sini tidak masalah tapi harus Anda melaporkan kepada organisasi di sini atau organisasi Indonesia yang berada di sini ini kan ada beberapa organisasi jadi lapor saja ke organisasi tersebut kemudian Anda juga bisa lapor ke KCRI nah dari situlah nanti organisasi ataupun KCRI ini akan membantu Anda untuk melaporkan lagi ke organisasi besar organisasi orang lokal dari situlah nanti akan dibantu di persidangan jadi yang penting adalah Anda melaporkan atau memberikan wanang atau tanggung jawab jadi sekalipun perkara Anda belum disidangkan tapi kalau Anda sudah memberikan tanggung jawab tersebut kepada organisasi nanti organisasi akan menghandle semuanya jadi bukti dan juga catatan lengkap itu penting dari situlah nanti bakal disidangkan nah itu aja informasinya sekali lagi penting banget buat kawan ketika mengalami kasus yang bersama adalah menolak jadi penting banget menolak dan ada bukti semoga bermanfaat buatkan kawan semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati